Ya pemirsa calon wali kota Banjarmasin Ibnu Sina temui warga dari 32 suku di Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Kerukunan Suku Bangsa Ikasba Kalsel. Dalam silaturahmi itu Ibnu meminta masyarakat dari berbagai suku tersebut dapat mendukung penuh kelancaran pelaksanaan pilkada serentak secara damai tanpa perpecahan. Ibnu Sina menyambangi markas Ikatan Kerukunan Antar Suku Bangsa Ikasba Kalimantan Selatan di Banjarmasin awal pekan tadi. Selain silaturahmi dan sosialisasi diri sebagai kandidat kepala daerah, Ibnu juga memanfaatkan pertemuan ini untuk mengajak masyarakat dari suku bangsa berbeda menjaga keamanan dan kedamaian pelaksanaan pilkada serentak tanpa adanya perpecahan. Tentu ini menjadi sangat penting menghentuk ini karena perbedaan-perbedaan yang ada dalam keadaan mulai-mulai kota mulai memanas tetapi kita punya tempat untuk bertemu yaitu di Ikasba sehingga ini menjadi semacam tempat kita saling berbagi dan kami berharap kota Banjarmasin tetap dalam kondisi aman, pendusip dan damai. Tidak ada perbedaan dan perbedaan itu bukan kemudian menjadi musuh bagi kita tapi justru perbedaan menjadi modal dasar pembangunan bagi kota Banjarmasin. Ketua Ikasba Kalsel sengaja mengundang kandidat nomor urut dua ini agar lebih jelas mengetahui visi misi sang petahana di periode kedua. Pertama kita untuk mengenal lebih dekat sosok pasul, wali kota dan wakil wali kota. Kemudian juga kita ingin secara umum mendapatkan gambar tetap isi misi mereka. Ikasba memang tersebut wadah yang bersamaan kita untuk membangun keputusan kekeluargaan. Sebanyak 32 suku bangsa tergabung di Ikasba Kalsel. Mereka komitmen menjaga suasana kondusivitas daerah yang jadi tempat tinggalnya saat ini. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainus melaporkan.